Kita ke informasi berikutnya pemirsa jelang vonis terdakwa Ferdi Sambo, ayah almarhum Brigadir Yosua Hutabarat, Samuel Hutabarat bersiap ke Jakarta. Ia berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada mantan Kadif Propampolwi tersebut. Ditemui di rumahnya di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Samuel Hutabarat, tengah merapikan bajunya sebagai persiapan untuk berangkat ke Jakarta. Rencananya, ia akan menghadiri sidang vonis Ferdi Sambo yang dijadwalkan akan digelar pada Senin 13 Februari mendatang. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Ferdi Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup karena terbukti merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Yosua bersama-sama. Perbuatan Ferdi Sambo juga dinilai telah menimpulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat dan tidak sepantasnya dilakukan sebagai petinggi Polri. Kami selaku ayah dari almarhum Yosua ya, kita sudah sama mengetahui fakta-fakta di persidangan bahwa Ferdi Sambo inilah atau intelektualnya yang meninstruksikan semua yang terlibat di dalamnya. Begitu banyak yang terlibat. Jadi, di sana pun sudah didakwakan dan sudah dituntung di sana ke Pasal 340. Bahwa Ferdi Sambo dan kawan-kawannya didakwakan Pasal 340, hukumannya hukuman mati seumur hidup dan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tapi permintaan kami selaku orang tua dari almarhum, biar jangan ada lagi timbul di kemudian hari sambu-sambu berikutnya dan biar jangan ada lagi koban-koban Yosua-Yosua berikutnya akhirnya hidup kematinya.